apakah ini yang namanya cinta segitiga sudah pasti sudah pasti ini adalah cinta segitiga kita bisa lihat dari dandanannya king nasar apa hubungannya ganteng banget ya king nasar ya tapi ya begitulah namanya juga kehidupan kita nggak pernah tahu ya yang satu masa lalu yang yang satu masa depan yang satu masa begini coba selfie ama gimana sih tanggapan kamu melihat hubungannya Vindy dan juga king nasar melihat ini ya maki sekarang senang kalau King sudah apa ya mendapatkan yang bisa membahagiakan sabar-sabar-sabar tenang-tenang tenang-tenang jalan-jalan kok mata kamu seakan mau berbicara kaca-kaca gitu kenapa nggak masalah pokoknya apa ya seneng aja gitu ya ada cemburu ya pindyamaki sering berduaan ada cemburu nggak ayo jujur sama Mami memang itu gitu saya mewakili lah ya kenapa ya gengsi lah semburu sebenarnya hatinya gitu enggak 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 cemburu dia coba bilang untung bukan gue maksudnya apa ya Gareth Elano bukan tapi pada dasarnya kan selfie juga pernah punya hati ya iya iya king cuman masalahnya memang selfie sendiri yang memilih untuk tidak tidak ada hubungan dulu tapi sedangkan waktu itu kan memang ada sudah meminta kepastian selfie seperti apa gitu kan ya selfie yang memilih untuk tapi selfie komunikasi kamu sama king nasar masih terus terjalin gak setelah king nasar dekat berhasil lanturan boleh jujur ya boleh dong harus jujur terakhir anasar hubungi waktu itu setelah acara bukan main show dan habis itu udah nggak ada lagi ketemu di acara konser Roma Irama ya kalau nggak salah disitu kita cuman senyum aja gitu maaf ya maaf anasar enggak ada yang harus dibuat marah nggak ada yang harus dibuat marah nggak ada sih sebenernya iya berarti Alhamdulillah kalau nggak marah enggak marah ya enggak 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 tapi kenapa diam-diaman tuh diam-diaman gimana kenapa lo nggak dimaksudnya maksudnya diam tuh gimana sayang nggak pernah ditelpon nggak ditenggur nggak ditenggur nggak ditenggur gitu nggak kalau ketemu beda aja gitu aku akunya mungkin ya segan segan untuk ngomong lagi gitu ya tapi kan juga mungkin harus dimaklumin karena King juga kan menjaga perasaan orang yang sedang dekat sama dia ada pilih juga yang harus dijaga perasaannya kalau ketahuan sama orang ada kamera segala macem nanti viral ngobrol lagi sama selfie kan nggak enak nanti dikira King nggak punya prinsip ya tapi gini ya buat selfie tapi kita mau bilang terima kasih kamu sudah mau mampir ke sini sekarang juga kalau kita lihat kedekatan sama Findi juga enak gitu melihatnya ya tapi Findi buat kamu kita minta kamu tanggepin yang satu ini ya kita mau kasih lihat kamu sebuah tayangan kalau selfie sama dia ngikutin ibu jadi semua keputusan ada di ibu apakah ibu setuju selfie sama menikah dengan King Nasar? setuju 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 lu kita gak akan merepek nih satu jalan nih gimana Findi katanya mamanya selfie sama saat itu setuju hubungannya selfie dengan King Nasar ya gak tau ya kalau jodoh kan kita belum tau kak gimana itu juga tergantung Kingnya nyaman dengan siapa gitu tapi kalau misalnya posisinya dibalik kamu yang jadi selfie dan selfie yang jadi Findi kamu jelas nggak ngeliatnya? enggak enggak lah nggak cemburu kalau orang yang ada rasa pasti cemburu maksudnya? kalau memang masih ada hubungan dekat tapi tadi kak Cepi kan bilang kalau untuk bersilaturahmi aja nggak apa-apa oh jadi kamu gak cemburu karena kamu yakin selfie sama udah gak punya perasaan sama King Nasar jadi kamu merasa lega gitu ya selfie nggak punya perasaan lagi sama King Nasar iya oh jadi kamu sayang banget cemburu dong kalau gitu gak mau ada orang dekat sama King Nasar dong hmm 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 jadi dia cuma middle tonton tidak cemburu gli tentang kalau King Nasar dekat dengan seseorang dengan alasan pekerjaan tidak cemburu Kalau lebih pasti cemburu Kalau orang suka sayang ya pasti ada rasa cemburu Ini kan ibaratnya anak-anak muda yang berprestasi Terus gak menyeh-menyeh sama laki-laki Jadi begini nih perempuan asli itu kayak mereka berdua nih Emang kamu gak asli? Maksudnya gimana sih? Bukan, anak-anak milenial itu kan terlalu kebanyakan yang Gak semua, gak semua Mereka berdua, tapi memang mereka berdua itu orang baik banget Selfie, coba kamu harapan kamu Jadi masih lugu nih berdua nih Harapan kamu untuk King Nasar dan juga Findi Apa yang mau kamu sampaikan untuk mereka berdua? Untuk King Nasar sama Findi Semoga langgung hubungannya Bahagia pastinya Amin Yoko, ditunggu undangannya Amin Inasen mau bilang apa sama Selfie? Ngomong apa? Ngomong dong Ngelam apa? Tadi udah kasih harapan Ngelam ngomong apa? Tadi kan Selfie udah ngasih harapan Rangkepin dong What's up buat Selfie? Iya buat Selfie Gak gini dulu deh, lu tuh masih punya perasaan gak sih sama Selfie? kalau masalah punya perasaan atau apa segala macem menurut aku itu adalah bagian dari cerita hidup perjalanannya ya sama selfie mencoba untuk masuk ke kehidupannya dulu sebelum selfie mencoba untuk masuk ke kehidupan Aulia sekarang lagi mencoba lagi yang lebih muda juga mencoba masuk lagi ke kehidupannya Vindy jadi kalau aku tidak pernah udah lah gagal ini enggak lah gitu enggak tapi kalau nanti yang mana tadi Vindy udah bilang yang mana nanti jodohnya itu yang jadi nah jadi sekarang yang lagi aku jalani sama Vindy ya itu yang aku lagi jalani gitu terlepas dari kalau buat selfie misalkan mau kasih doa ya doanya semoga sukses semoga dapat yang sesuai dengan selfie mau gitu cowok yang sesuai dengan selfie mau seperti itu aja amin ya pokoknya kita juga doakanlah buat selfie semoga bahagia juga menemukan pasangan tambahkan hatinya kalau memang jodoh ya gak akan kemana ya kan tapi ngomongin soal jodoh dan juga rezeki itu sudah diatur termasuk rezekinya selfie sama punya lagu baru nih apakah lagunya ini mengisyaratkan perasaan selfie sama untuk king nasar karena judulnya bukan selembar tisu yang bisa kau buang setelah tisu itu sudah tidak kau pakai tentang apa lagunya bukan selembar tisu itu menceritakan tentang bukan yang oke terus buang itu menceritakan selamat menikmati